Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan kontras menolak pembentukan tim gabungan rekonsiliasi pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibentuk Menko Polhukam dan Kejaksaan Agung. Pembentukan tim dinilai justru lebih mewakili suara para pelaku pelanggar HAM. Kontras bersama para penggiat demokrasi secara tegas menolak pembentukan tim gabungan rekonsiliasi pelanggaran HAM yang digagas Menko Polhukam dan Kejaksaan Agung. Pembentukan tim dinilai justru lebih mewakili suara para pelaku pelanggar HAM dan bukan membantu mengungkap kasus pelanggaran HAM. Kontras juga menyatakan langkah rekonsiliasi merupakan langkah sesat. Pemerintah pun diminta proaktif untuk mendorong adanya proses hukum terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di tanah air.